Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya Aditya D. Cahayono Dengan LIM 1861-059 Akan menjelaskan tentang pembahasan ujian tengah semester analisis serial 2 Sesuai dengan apa yang saya kerjakan Di soal nomor 1, disini adalah jelaskan definisi limit barisan Buat satu contoh barisan yang konvergen dan satu contoh barisan yang tak konvergen Yang pertama adalah definisi Definisi sebuah barisan X sama dengan Xn Jadi jika kita mempunyai suatu barisan Xn di dalam R Maka barisan itu disebut konvergen ke X dari R Dengan kata lain X disebut limit dari barisan Xn Jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 Terdapat bilangan asli khas demikian Hingga untuk setiap yang lebih besar daripada K berlaku Jarak Xn ke X itu lebih kecil daripada epsilon Nah ini saya kutip dari buku Nah kemudian Jika barisan X sama dengan Xn memiliki limit Misalkan L Maka dikatakan X konvergen ke L Dan dilembangkan dengan seperti ini Nah ini lim X sama dengan L Lim Xn sama dengan L Atau X menuju L Nah yang menyeratkan bahwa Xn akan mendekati L Jika N menuju tahingga Nah sebaliknya jika X tidak memiliki limit Maka X dikatakan divergen Nah langsung aja ke contoh barisan konvergen yang pertama Itu ada limit N per N kuadrat Plus 1 itu sama dengan 0 Nah untuk cara gampangnya itu Kita bisa langsung saja Contoh masukkan angka 1, 2, dan seterusnya Nnya itu Ketika Nnya 1 maka kita dapatkan 1 per 2 Nah kemudian jika Nnya itu 2 Kita dapatkan 1 per 5 Nah kemudian di KNnya 3 Kita dapatkan 1 per 10 Nah ini kan menuju ke 0 Nah ketika suatu barisan seperti ini itu menuju ke 0 Maka ia dapat dikatakan sebagai barisan yang konvergen Nah untuk pembuktian lebih lanjutnya Di sini diambil sembarang Epsilon lebih besar daripada 0 Sehingga 1 per Epsilon juga lebih besar daripada 0 Nah berdasarkan sifat Archimedes Terdapat K adalah bagian bilangan dari N Sedemikian hingga K lebih besar daripada 1 per Epsilon Dengan kata lain 1 per K itu lebih kecil daripada Epsilon Nah jika N lebih besar daripada K Maka akan dibuktikan sebagai berikut Nah ini 0 nya pindah ke sebelah kiri Nah ketika sudah dikurang Maka kita dapatkan N per N kuadrat plus 1 Itu sama dengan N per N kuadrat plus 1 Itu lebih kecil daripada N per N kuadrat Nah sama dengan 1 per N Itu lebih kecil sama dengan 1 per K Lebih kecil pula dari Epsilon Nah dengan definisi berikut ini Dengan pembuktian berikut ini Sesuai definisi Nah maka barisan-barisan ini dapat dikatakan Adalah barisan yang konvergen Oke kemudian Ada barisan tak konvergen Nah sama dengan cara tadi Ini dapat dibuktikan dengan kita Coba memasukkan angka berapa Dari Epsilon daripada 0 Ketika kita masukkan 1 Itu hasilnya 4 Nah ketika kita masukkan 2 Itu hasilnya 16 Ketika kita masukkan 3 Itu hasilnya 64 Dan seterusnya Nah ini kan batasnya tidak tahu berapa Nah misalkan batasnya tidak diketahui seperti ini Maka ia dapat Atau tidak menuju itu entah kemana Nah maka barisan ini dapat kita sebut Sebagai barisan tak konvergen Oke nah kemudian akan kita buktikan Akan ditunjukkan bahwa barisan 4 pangkat N Tidak konvergen Cukup kita tunjukkan bahwa 4 N Tidak terbatas Nah misalkan XN sama dengan 4 pangkat N Dengan ketaksamaan bernoli Buktikan tersebut Nah 4 pangkat N ini dipecah 1 plus 3 pangkat N itu lebih besar daripada 1 plus 3 N Lebih besar juga daripada N Nah buktinya gimana Bukti kita bisa buktikan contoh Ketika N itu kita ambil sama N sama dengan 2 Nah disini 1 plus 3 pangkat 2 4 pangkat 2 itu ada 16 Nah kemudian Ini 1 plus 3 kali 2 itu 6 tambah 1 7 Nah kemudian N nya itu 2 Oke jadi benar ya Nah dengan ketaksamaan Bernoli ini Nah karena Oh maaf ini ada N nih harusnya Karena N itu lebih besar daripada 0 Dengan sifat Archimedes terdapat bilangan asli N Sehingga N itu lebih besar daripada M Akibatnya XN itu lebih besar daripada M Yang menyatakan bahwa 4N tidak terbatas Karena 4N tidak terbatas Maka 4N tidak konvergen Terbukti Oke nah kemudian Di soal nomor 2 Jelaskan definisi limit X mendekati C F X sama dengan L Tentukan nilai limit X menuju 2 1 per 2 X di min X kuadrat Dan buktikan Nah sesuai definisi berikut Misalkan A adalah bagian dari Adalah subset dari R Dan kemudian C adalah cluster point dari A Untuk fungsi F A ke R Suatu bilangan real number adalah L dikatakan limit Dari F ke C Jika untuk setiap epsilon Lebih besar daripada 0 Ada beberapa delta Lebih besar daripada 0 Sehingga X adalah bagian dari A Dan 0 itu lebih kecil daripada Jarak dari X ke C Dan lebih kecil daripada delta Sehingga didapatkan Bahwa F X dikurang L itu Lebih kecil daripada epsilon Nah misalkan X N Itu sama dengan 1 per 2 N Min N kuadrat Nah kita ketahui bahwa X N sendiri itu Sama dengan 2 Menuju 2 Nah Maka Limit 1 per 2 X N Dikurang X N kuadrat itu Ketika kita masukkan X N Sama dengan 2 Maka ini menjadi 1 per 2 kali 2 Ini Terus dikurang 2 pangkat 2 Nah ini kan hasilnya 1 per 0 1 per 0 itu kita ketahui Dia tak terdefinisi Atau tak hingga Nah jadi seperti ini Nah berdasarkan Definisi 4 1.9 Tentang Kriteria Divergent Nah kita dapatkan Bahwa Bahwa F X N ini Does not convert in R Atau tidak Convergen di R Karena ia tidak memiliki Tujuan Atau tujuannya itu Tidak terdefinisi Nah kemudian Ada nomor 3 Jelaskan bentuk-bentuk fungsi Yang tidak memiliki Nilai limit Di suatu titik Nah suatu limit Dikatakan ada Jika limit tersebut Memiliki limit kiri Dan limit kanan yang sama Limit kiri adalah Pendekatan nilai fungsi real Dari yang dinotasikan Dengan limit X Mendekati A negatif Kemudian limit kanan Adalah pendekatan nilai fungsi real Dari sebelah kanan Yang dinotasikan Dengan limit X Mendekati A Positif FX Nah artinya Jika limit kanan limit kirinya itu Sama-sama Maka seharusnya Nilai limit kiri Itu sama dengan Lim X menuju A FX Sama dengan juga limit kanannya Atau dikatakan bahwa Limit X mendekati A FX Itu sama dengan L Nah untuk contohnya sendiri Disini saya Mengambil suatu Fungsi FX Itu Ada ini X-1 Per X-1 Dengan atasnya itu Ada Panggarnya Kemudian Kita dapatkan bahwa Ada limit kirinya ini X mendekati Oh ya maaf Ini ada X mendekati 1 Nah menuju 1 Nah kemudian Kita yang pertama Dengan limit kiri itu X mendekati 1 negatif Nah Dengan kita Substitusikan bahwa Dan kita dapatkan bahwa Limit kirinya itu Adalah negatif 1 Dan kemudian limit kanannya Adalah 1 Nah Ini sesuai Tadi Bahwa ketika limit kiri Dan kanannya itu kan harus sama Nah ketika dia berbeda Maka ia tidak akan memiliki titik limit Nah Ketika Kanan dan kirinya tidak sama Nah akibatnya Fungsi FX ini Tidak memiliki limit Di titik X sama dengan 1 Nah Maka Jika kita plotkan Graphic FX-nya Dalam koordinat Cartesius Maka jenis Gambarnya akan seperti ini Nah ini kan terputus Nah jadi kalau misalkan Dia terputus Dia tidak memiliki titik temu Ataupun titik limit Nah Karena titik limit Titik limitnya Tidak ketemu seperti ini Nah maka dia akan terputus Dikarenakan Limit kiri dan limit kanannya itu Tidak sama Kemudian untuk Di poin nomor 4 Buktikan bahwa limit X Mendekati 0 positif 1 per X itu sama dengan Ta hingga Nah Ambil sembarang alpha Di R Nah untuk pembuktiannya Dengan delta lebih besar Daripada 0 Sehingga 0 lebih kecil Daripada X Jarak X ke 0 Lebih kecil pun Daripada delta Makanya didapatkan adalah 1 per X itu Lebih besar daripada alpha Nah Karena A per X Itu lebih besar Daripada alpha Maka 1 per alpha Itu lebih besar Daripada X Lebih besar Sama dengan 0 Nah Kemudian dapat dipilih Bahwa delta itu Itu sama dengan 1 per alpha Sehingga Sesuai definisi Bahwa 0 Itu kurang dari Jarak X ke 0 Sama dengan pula X Itu lebih kecil daripada delta Nah Sama dengan 1 per alpha Maka X ini Sama dengan X lebih kecil daripada 1 per alpha Sama dengan 1 per alpha Jika dan hanya jika Alpha Itu kurang dari 1 per X Nah Sesuai definisi Maka fungsi di atas Adalah Suatu fungsi Yang Tak hingga Atau Doesn't exist Gitu Ketika X mendekati 0 positif Ini adalah Apa yang saya tangkap Dari penjelasan Budian di pertemuan terakhir Oke Kemudian Mungkin itu aja Penjelasan Video dari saya Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Mungkin lebih banyak Keklirunya Jadi saya Mohon maaf Apabila terjadi Banyak kekeliruan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh